Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania Mark Markas dikabarkan mendapatkan lampu hijau dari pemeriksaan dokter pada hari Rabu Selain dokter Sanchez, dua dokter lainnya telah memberikan lampu hijau kepada Markas untuk mengintensifkan latihannya Dalam keterangan resmi dari Repsol Honda mereka menjelaskan bahwa pembalap mereka baru lulus tes kesehatan pada hari Rabu Hari ini saya memiliki kesempatan untuk mengevaluasi Mark Markas mengenai prosedur operasi yang baru saja dilakukan di Mayo Clinic Untungnya dia telah pulih dari berbagai gerakan dan juga pulih dengan baik dari sudut pandang otot Mark Markas yang sedang berjuang dengan cedera lengannya mengatakan bahwa dirinya emosi, sakit hati, ataupun marah besar ketika dirinya disarankan untuk pensiun balapan Kata-kata pensiun Ya, saya sudah membacanya Dan saya berkata, saya akan pensiun jika saya keluar dari Saya akan tahu apakah saya berhenti atau tidak Saat ini saya menjadi pembalap Honda dengan poin terbanyak di kejuaraan Sungguh menyakitkan saat saya membaca kalimat itu Tetapi saya telah belajar bahwa saya menggunakan media sosial untuk memberikan informasi kepada orang-orang Mark Markas meluncurkan ultimatum kepada Honda bahwa ia menginginkan motor yang kompetitif Mark Markas dan Honda punya waktu 2 tahun untuk menentukan nasib kerjasama mereka Karena tahun 2025 bisa saja Mark pindah pabrikan Hanya sedikit yang tahu tentang sepeda motor Pembalap mencoba beradaptasi Tetapi jika pabrik melihat pembalap bekerja dan menang Mereka tidak akan banyak bermain Lihat Yamaha dengan Quartararo Masalah yang saya lihat di Honda ada di strukturnya Mereka lah yang harus memutuskan struktur itu Sulit meyakinkan pembalap untuk datang ke Honda Tujuan saya adalah mengalahkannya Saya tidak peduli apakah itu Pedro Acosta atau Johan Witt Saya ingin kedua motor berada di sana untuk menang Saya ingin berkompetisi sebelum akhir musim Tapi jika dokter bilang tidak Ya tidak Kepada Corse de Moto, Alberto Puig terang-terangan menolak Paul Espargaro Sebagai pembalap Honda untuk waktu ke depannya Paul selalu ingin memperbaharui dengan Honda Tahun ini kami mengatakan kepadanya Bahwa kami akan mengambil lebih banyak waktu untuk mengambil keputusan Honda sangat memperhatikan upaya untuk menemukan pembalap muda Karena mereka ingin mengembangkan motor dan mencari pembalap muda Yang bisa menghabiskan lebih banyak waktu di tim Bukan pembalap yang sudah dalam usia 30 tahunan Kontrak Johan Witt dengan Honda belum juga diumumkan hingga MotoGP Austria lalu Yanni masih mengambang Banyak spekulasi berita bermunculan Memang sempat diisukan jika Pedro Agosta menjadi incaran Honda Tetapi ditolak karena ia tidak mau ditempatkan di tim satelit LCR Honda Agosta ingin langsung berada di tim Repsol Honda bersama Mark Marquez Menurut manajer Johan Mir Paco Sanchez Mengenai kontrak Johan Mir tinggal detail-detailnya saja Kemungkinan besar akan diumumkan sebelum MotoGP Misano Kami telah membuat banyak kemajuan dengan HRC Dan kami pasti akan dapat mengkonfirmasi berita ini dalam beberapa hari mendatang Saat ini tidak ada yang ditutup Kami berada di detail terakhir kontrak Dan ini adalah hal-hal kecil Sebelum Misano kami akan mengumumkan sesuatu Rumor Morbideli ditarik oleh RNF Aprilia dibantah oleh Lin Jarvis Meski hasil yang ditorekan sangat mengecewakan Morbideli dipastikan akan tetap membalap bersama Fabio Quartararo di tim pabrikan Yamaha Pada tahun 2023 Rengi tetap bertahan di Yamaha Selain itu berita lainnya adalah omong kosong Saya harap Franco Morbideli segera membaik Dan kembali ke performa 2020-nya Wajanan sprint race di MotoGP pada tahun 2023 menuai banyak pro dan kontra Diketahui Alex Esparcaro tidak setuju dengan adanya sprint race Dengan skala hormat untuk kejuaraan dunia superbike Tetapi MotoGP bukan superbike Karena MotoGP memiliki banyak elektronik, banyak aerodinamis, dan banyak insinyur Sweet bagi kami untuk menemukan setup yang baik dalam waktu singkat Sedangkan pembalap superbike, Loris Best yang mendukung sprint race Ikut berkomentar di Twitter mengenai hal itu Dengan mengkritik Alex Esparcaro Pembalap mengeluh tentang balapan Kami melakoni 3 balapan di superbike Dan saya malah berharap melakoni 4 balapan Jika tidak suka balapan, jadilah best rider Diketahui Andrea Dovizioso sering berada di belakang pembalap Tok MotoGP saat balapan Termasuk Pol Esparcaro Hampir seluruh seri, Dovi berkutat di baris belakang Hingga ia pun mengerti apa yang membuat Pol Esparcaro tak bisa kencang Pol kehilangan kepercayaan pada motornya Ini seperti saya Saya tidak bisa memanfaatkan poin bagus dari motor Jadi hal buruknya adalah masalah besar Ini hasil di akhir balapan Terima kasih telah menonton!